Rakyat Amerika menggunakan hak suara mereka untuk memilih siapa presiden Amerika berikutnya antara dua kandidat Hillary Clinton dari Partai Demokrat dan Donald Trump dari Partai Republik. Seperti apa proses pilpres Amerika sejauh ini? Kita sudah terhubung dengan rekan Nova Purwadi dari Voice of America langsung dari Washington DC. Amerika Serikat, silakan Nova. Dari pantauan Anda sejauh ini, siapakah yang lebih unggul? Ya Lufiana dan pemirsa, saat ini yang sedang diunggulkan dalam perolehan suara elektoral adalah Donald Trump. Bisa kita lihat totalnya saat ini dengan kemenangan di negara bagian-negara bagian kunci seperti Florida dan juga North Carolina. Donald Trump akhirnya unggul dengan 232 suara elektoral dibandingkan dengan 209 suara elektoral dari Hillary Clinton. Untuk menang pilpres Amerika diperlukan suara mayoritas dari 538 suara elektoral, yakni 270. Langkah Donald Trump semakin mulus untuk meraih 270 suara ini. Padahal tadinya berbagai polling menunjukkan langkahnya akan sulit karena ada beberapa negara bagian yang kompetitif bisa mengayun kepada Hillary Clinton, antara lain North Carolina dan juga Florida yang penduduknya padat dan memiliki 29 suara elektoral. Karena itu mood di masing-masing markas capres tampaknya sedikit berbalik. Yang tadinya suasana sangat antusias dan tak sabar menunggu hasil pilpres di markas Hillary Clinton sekarang berubah sedikit murung. Untuk selengkapnya kita temui reporter VOA Patsy Widakusuara yang sedang berada di markas Hillary Clinton di Javid Center di New York. Patsy. Ya betul sekali Nova, kemurungan itu makin menit makin terasa ya di sini di markas Hillary Clinton. Kalau tadinya dari mulai sekitar mungkin 2 jam yang lalu masih banyak eforia, masih banyak optimisme. Namun belakangan ini terutama 15 menit terakhir ini terasa sekali energinya berbeda, moodnya berbeda. Meskipun orang-orang di sini para supporter Hillary Clinton masih melakukan yell-yell untuk mendukung kandidatnya. Namun kenyataannya tim sukses Hillary Clinton sendiri sekarang sudah tidak bisa dihubungi oleh media. Mereka semuanya sedang melindungi atau mengurung diri bersama kandidatnya saat ini di sebuah hotel mewah tidak jauh dari convention center ini. Dan kita juga tahu bahwa situasi di markas Trump sangat berbeda. Sebetulnya kami ada Helmy Yohannes di markas Trump tapi saat ini kami tidak bisa tersambung. Jadi saya akan ceritakan saja bagaimana mood di markas Trump yang sangat luar biasa berbeda. Kalau Hillary Clinton makin menit makin murung, Donald Trump makin menit makin bergairah. Dan makin banyak yell-yell, makin banyak sorak-sorai. Setiap kali negara bagian kunci disebutkan untuk Donald Trump banyak sekali luapan kegembiraan di sana. Nah dan ini memang membuat sesuatu yang tidak bisa dijuga sebelumnya ya. Karena kalau kita lihat dari berbagai model prediksi, dari berbagai model statistik, dari berbagai jajak pendapat itu hampir semuanya, hampir semua analis itu mengatakan Donald Trump tidak mungkin bisa meraih angka 270. Karena jalur kemenangan Hillary Clinton untuk menuju angka 270 itu kalau dilihat secara matematika, secara statistik jauh lebih mudah. Namun kenyataannya as the night goes on, semakin malam, semakin banyak TPS yang tutup, semakin banyak hasil dikeluarkan, semakin murunglah kenyataannya karena ternyata hasil yang terjadi kenyataannya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh kubu Hillary Clinton. Nah sekarang apa yang akan terjadi tentunya kita masih harus menunggu sampai hasil akhir. Apapun yang terjadi ini selisihnya akan sangat tipis dan akan mempertajam polarisasi di warga Amerika Serikat yang sekarang ini memang sungguh sangat terpecah ya. Begitu banyak orang yang tidak suka Donald Trump, begitu banyak orang yang tidak suka Hillary Clinton. Jadi siapapun yang menang nanti harus bisa mempersatukan kembali bangsa Amerika Serikat yang sekarang ini sangat-sangat terbelah. Tadinya Hillary Clinton sudah menempatkan diri sebagai orang yang bisa melakukan itu. Dari berbagai retorika kampanyenya, ia sudah menyatakan bahwa I'm here to heal. Saya yang bisa mempersatukan kembali bangsa ini yang terpecah. Saya yang bisa menyembuhkan luka-luka yang selama ini terjadi karena begitu carut-marut kampanye politik yang begitu sengit. Namun kenyataannya mungkin akan berbeda. Mungkin saja Donald Trump yang dinyatakan sebagai presiden dan selama ini Donald Trump retorikanya amat sangat berbeda. Tidak ada retorika yang positif atau yang lembut untuk merangkul para pendukung Hillary Clinton. Justru sebaliknya selama ini retorikanya adalah pilpres yang curang dan kemudian tidak mau menerima hasil pilpres dan sebagainya. Jadi sekarang ini kondisinya benar-benar sangat berbalik 180 derajat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Kami tim VOA di sini di markas Hillary Clinton dan juga markas Donald Trump dan juga di Washington DC selalu memantau berbagai hasil dari perkembangan detik demi detik pemilu pilpres Amerika Serikat saat ini. yang terakhir kali di jatuhkan atau yang terakhir kali diputuskan adalah negara bagian Georgia yang dimenangkan oleh Donald Trump dengan 16 suara elektoral sehingga Donald Trump memiliki 232 suara elektoral sementara Hillary Clinton masih 209 suara elektoral. Namun malah masih panjang kita masih akan lihat bagaimana ke depannya Hillary Clinton bisa saja menyusul meskipun saat ini sebagian besar analis menyatakan semakin kecil kemungkinannya karena jalur-jalur atau matematika menuju angka 270 itu makin lama makin hilang kalau misalnya kita melihat dari berbagai hasil TPS yang masuk. Sementara ini kami akan kembali dulu ke Nova Purwadi yang barangkali bisa merangkum hasil dari berbagai negara bagian yang lain. Nova? Ya Patsy saat Anda melaporkan tadi baru saja negara bagian Utah diprediksi untuk masuk ke kolom Donald Trump dengan demikian total dari Donald Trump adalah 239 suara elektoral hampir mendekati 270 sementara Hillary Clinton meskipun masih punya banyak kantong pendukung semakin sulit untuk mencapai angka tersebut. Itu dulu laporan tim VOE dari Washington DC dan New York kita kembali sekarang ke studio di Jakarta. Terima kasih Nova Purwadi melaporkan langsung dari Washington DC Amerika Serikat.